all right guys welcome back with me kali ini gue akan preview beberapa pertandingan di Liga Inggris yang akan kembali mulai di akhir pekan Sabtu dan juga minggu yang pertama gue pengen bahas match antara Manchester City versus Brighton ini salah satu lagu seru gimana kita tahu bersama Brighton tuh kalau lawan tim-tim-tim besar kayak City Arsenal Liverpool MU yang mainnya terbuka itu enak banget mainnya pasif-pasif pendek dan main as a team gitu loh dan ya oke oke memang apa Brighton tuh habis habis dihancur luburin sama Stone Villa di pertandingan sebelumnya tapi ya Brighton is Brighton tetap dengan permainannya gitu yang menurut gue bagus gitu loh nggak nggak bertahan gitu loh menyerang dan nggak asal bangun serangan bener-bener serangannya apa terorganisir dengan baik gitu apalagi lawan City yang pastinya tidak akan parkir bis gitu loh kita tahu bersama Siti tanpa Rodri itu kelihatan banget lini tengah juga gitu loh dan ya City ya di City gitu cuman memang waktu lawan Arsenal permainannya agak ngedrop nggak nggak bisa ngusahin di tengah itu itu jarang di jarang kita lihat dari City nggak bisa ngusahin di tengah cuma setidaknya City dapat angin segar dengan kembalinya Rodri dari akumulasi kartu kartu merah kemarin dan ya kita tahu bersama City tanpa Rodri itu kelihatan banget lini tengahnya tuh kayak nggak ada yang bisa ngontrol nggak ada yang bisa ngusahin lini tengah gitu loh ketika adanya Rodri walaupun harus kehilangan sosok Kevin De Bruyne yang memberikan umpan-umpan matang setidaknya selesai dulu nih satu permasalahan dari City gitu ya saya predisi sih pertanyaan akan berjalan seru apalagi kedua tim lagi sebelum mencidak internasional mengalami hasil yang buruk gitu loh sama-sama kalah jadi pasti kedua tim punya tekad untuk meraih kemenangan laga pasti akan berjalan terbuka nggak ada yang partier bis akan mungkin akan banyak tercipta peluang dan ya saya rasa ini laga akan berjalan seru jadi untuk West Neutral wajib sih nonton match ini gitu loh next kita kita ke derby London ya dimana Chelsea vs Arsenal gitu kita tahu bersama Chelsea lagi dari segi hasil itu lagi meningkat udah kalau saya nggak salah tiga kemenangan beruntun dan ini pasti akan membuat moral mereka mental mereka naik lagi tapi kalau dari segi pemain itu itu masih banyak PR gitu masih terlalu banyak dribbling dribbling terlalu banyak crossan crossing gitu loh saat itu bisa diatasin oleh Arsenal seharusnya Arsenal bisa menang gitu loh tapi balik lagi derby itu kadang banyak kejutan kadang ada mental lebih di sana ada ada semangat lebih ketika yang namanya derby mau misal derby London Chelsea lagi di di peringkat 12 atau Arsenal di peringkat 2 derby is derby pasti akan berjalan dengan seru a lot dan mungkin Arsenal yang akan lebih mengasai pertandingan Chelsea harus lebih ngurangi dribbling dribblingnya karena bisa jadi dari dribbling dribbling itu bisa kerebut oleh pemain Arsenal dan bisa dimanfaatin sebagai serangan pemain balik apalagi Boka Yosaka bisa kemungkinan bisa kembali gitu loh jadi ya saya prediksi sih ya pertanyaannya cukup kalau tapi saya rasa kalau Arsenal dalam mode normalnya aja nggak ngelakuin banyak blunder dan bisa matiin dribbling dribbling atau crossan crossing yang dilakukan oleh pemain Chelsea seharusnya Arsenal bisa menang dengan ukur 2-0 walaupun ini kalau nggak salah main dikandangnya Chelsea ya next kita ke match yang akan main minggu dini hari itu antara Manchester United versus Sheffield oke sebelum judah internasional MU menang dengan susah payah susah payah lawan Brian Ford tapi kan saya sudah bilang MU sekarang lagi butuh kemenangan entah mau ugly win atau apapun itu yang penting menang untuk menaikkan moral mereka untuk menaikkan mental mental mereka lagi untuk agar mereka lebih pede lagi bermain gitu loh dan untuk terus menjaga persaingan untuk tetap masuk ke empat besar gitu loh dengan ya kondisi sekarang dengan pemain banjir cedera Kasimiro sudah dipastikan tidak bisa tampil Johnny Evans Luke Shaw belum bisa tampil juga Arwanon Bisaka jadi benar-benar permasalahan MU sangat-sangat banyak belum lagi ditambah Sancho yang masih terus bermasalah tapi ya seharusnya MU bisa menang lawan Seattle United ya kita tahu bersama ini tim popropnya poprop tapi ya balik lagi kadang tim peringkat 20 bisa mengejutkan tim-tim besar seperti MU tapi Sancho ini bisa menang dengan selisih 2 gol atau bahkan lebih ya mungkin cukup sekian preview singkat dari saya guys thanks for watching and bye bye